Selanjutnya setelah menggunakan foundation dan concealer Kita menggunakan bedak tabur Jadi kalau ada bedak tabur Kita taruh ke dalam kotaknya Kita ambil sedikit Kemudian Anda gunakan kuas Bedak tabur Biasanya itu kuas yang paling besar Ambil Buang sedikit supaya tidak terlalu Ketebelan Kenapa kita menggunakan bedak tabur teman-teman Karena biasanya kalau bedak tabur yang diletakkan Dengan menggunakan kuas Itu jauh lebih halus Hasilnya di muka Anda Kalau kebetulan lagi tidak ada bedak tabur Boleh juga menggunakan bedak padat Tapi menggunakannya tetap halus Dengan kuas Oke kelihatan ya Hasilnya Jadi tidak seserem yang tadi Waktu baru foundation aja Oke Satu trik yang saya pelajari dari makeup artist saya adalah Sebelum kita menghias bagian mata Itu Kita letakkan dulu Bedak tabur dengan tebal Di bawah Mata kita Jadi di tebelin dulu Aneh dulu nih Oke Ini gunanya nanti Kalau misalnya Anda Sedang menghias mata Kemudian ada butir-butiran eyeshadow yang jatuh Dia akan jatuhnya persis di bawah Di taburan bedak kita ini Jadi nanti begitu kita sudah selesai Yang kita lakukan tinggal menghapus Menghilangkan sisa-sisanya saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya